Hai ingin sehat olahraga kuncinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar kalian anak-anakku semoga masih tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran dari Ustadz pada pertemuan yang kedua kali ini kita akan membahas permainan bola kecil sebenarnya bateri ini sudah Ustadz sampaikan di semester 2 kemarin akan tetapi di sini Ustadz akan mengulang supaya kalian mengingat kembali ada apa saja di dalam permainan bola kecil ini sudah siap untuk mengikuti penjelasan dari Ustadz let's go dalam materi ini Ustadz akan menjelaskan tentang beberapa hal yang pertama yaitu pengertian dari permainan bulu tangkis yang kedua pengertian teknik dasar yang ketiga perlengkapan apa saja yang ada di dalam bulu tangkis dan yang keempat adalah bagaimana teknik servis dan ukuran forehand dalam permainan bulu tangkis ini baiklah anak-anak Ustadz ingatkan kembali bahwasanya pengertian dari permainan bulu tangkis ini adalah suatu olahraga yang yang dimainkan oleh dua orang dalam artian kita bermain tunggal atau dua pasangan yaitu yang disebut dengan permainan ganda yang saling berlawanan dengan menggunakan raket yang kedua yaitu pengertian teknik dasar dalam permainan ini teknik dasar adalah serangkaian cara yang dijadikan pedoman agar gerak lebih mudah dipraktikkan dan lebih sempurna hasilnya nah untuk menjadi seorang pemain yang handal kita harus bisa menguasai teknik dasar yang ada di dalam permainan tersebut kalau mau jadi pemain basket berarti juga harus menguasai teknik dasar dalam bola basket kalau ingin jadi pemain bulu tangkis berarti harus benar-benar menguasai teknik dasar yang ada di dalam bulu tangkis tersebut beranjak di poin yang ketiga yaitu tentang perlengkapan yang ada di dalam bulu tangkis yang pertama yaitu tentu saja ada ya raket raket ini digunakan untuk memukul kok yang kedua tentu saja adalah kok yang ketiga yaitu adanya lapangan untuk si berarti sendiri dia harus menggunakan sepatu ketika bertanding atau bermain di lapangan bulu tangkis yang keempat yaitu teknik memukul yang akan kita pelajari kali ini yaitu teknik pukulan servis untuk pukulan servis sendiri dibagi menjadi empat yaitu ada forehand service service itu dibagi ada forehand pendek dan ada forehand pinggi yang kedua ada backhand service yang ketiga ada flick service dan yang keempat ada kita drive service nah apa sih pengertian dari servis kenapa kok harus pakai servis nah ini kita simak ya pukulan servis merupakan pukulan dengan raket untuk menerbangkan shuttlecock ke bidang lapangan lawan dan bertujuan sebagai permulaan permainan jadi fungsi servis disini adalah sebagai awalan dari suatu pertandingan atau permainan di dalam bulu tangkis tadi dikatakan oleh Ustadz bahwa sana ada empat servis yaitu servis pendek servis tinggi servis fleek dan servis drive berikut adalah penjelasan dari masing-masing servis tersebut ini adalah gambar dari servis pendek apa sih pengertian dari servis pendek itu servis pendek yaitu jenis servis yang dilakukan dengan cara menerbangkan bola tepat di atas net servis ini digunakan ketika pemain ingin bola mendarat di area depan servis lawan apabila seorang pemain ingin mendapatkan servis pendek dan poin maka untuk menipu lawan dia bisa menggunakan servis pendek ini karena apa servis pendek ini bisa digarapkan di area depan servis lawan sehingga lawannya akan kita beri bola itu akan kewalahan ini ini adalah servis tinggi servis tinggi adalah kebalikan dari servis pendek dalam servis tinggi bola harus dipukul kuat agar terbang setinggi mungkin dan jatuh tepat di ujung area belakang servis rawan sehingga rawan kewalahan untuk menerima bola dari servis tinggi ini yang ketiga yaitu servis flip servis ini disebut juga sebagai servis pendek tikuan yang keempat yaitu servis drive servis drive adalah sejenis servis menyerang yang dilakukan dengan cara memukul bola langsung pada lawan menggunakan forehand teknik berikutnya yaitu teknik servis backhand ini adalah gambar dari servis backhand apa fungsi dari teknik servis backhand ini teknik ini adalah merupakan teknik pukulan yang dilakukan sejajar net dengan arah bola tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah jadi ini adalah pukulan servis yang sedang-sedang saja diantara net ini disebut dengan pukulan teknik servis backhand teknik backhand servis berbeda dengan kedua teknik sebelumnya atau tiga teknik sebelumnya teknik ini dilakukan dengan menggunakan tenaga dan ayunan yang sedang jadi untuk ayunannya tidak terlalu keras dan tidak terlalu pelan nah itu tadi beberapa teknik servis yang ada di dalam bulu tangkis sangat mudah untuk dilakukan sampaikan pertanyaan lewat us agnes apabila kalian belum memahami apa yang disampaikan oleh us agnes baik anak-anak itu tadi beberapa hal yang dapat disampaikan oleh us agnes mudah-mudahan kalian tidak pernah bosan untuk selalu mendengarkan untuk selalu mempelajari dan bisa mempraktekkan apa-apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz-Ustazah terutama di pelancaran baik sampai disini dari us agnes jangan lupa solatnya jangan lupa membantu orang tua membaca Al-Quran dan selalu menjaga diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati